Pak, 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 saya mau nanya nih Pak Yang lebih dulu makan garam siapa Pak Paulus atau Muhammad Sebenarnya makan garam ataupun tidak makan garam itu bukan menjadi sebuah patokan Tetapi ketika seorang rasul yang nyata-nyata diutus oleh Yesus Dia sendiri malah menghinakan kepada yang mengutusnya Itu sangat janggal, ya kan? Kita tahu profilnya seorang Paulus itu adalah botak Lalu dia mengatakan sungguh hina Suatu kehinaan bagi seorang laki-laki yang berambut panjang Padahal kan sudah jelas semua orang di dunia ini mungkin mempercayai Bahwa profilnya Yesus itu berambut panjang Kok aneh gitu loh seorang rasul mengatakan kepada yang mengutusnya Katanya rasulnya Tapi kok yang mengutusnya itu dikatakan hina Bahkan mati terkutuk Ya Selamat pagi Bajan banyak bacot aja ya Jawab aja Gue lebih dulu makan garam daripada nabi kalian Mengerti kalian Loh ya anda usah ngamuk kalau dengan saya itu Ya biasa saja om Ya Saya kan sedang mengatakan dan mengupas Kamu kan tanyakan tentang siapa yang sudah dulu makan garam Itu bukan jadi patokan dasar daripada keimanan seseorang om Tetapi yang patuh kita pertanyakan Ketika seorang yang botak berasal dari Tarsus Dia malah mengutuki seorang yang mengutusnya Aneh gak itu Dia kan botak ya Lalu kita mungkin orang Kristen kan Mempercayai kalau Yesus Kristus itu kan berambut panjang Lalu dia itu yang mengutusnya itu Kok gimana gitu ya Malah mengatakan bahwa suatu kehinaan bagi laki-laki yang berambut panjang Otomatis Yesus itu ya hina Gitu loh Sebagaimana apa yang dia katakan juga bahwa Yesus itu adalah terkutuk Manusia terkutuk Iya Gak usah kamu banyak bacot Jawab aja Kapan Muhammad makan garam? Paulus lebih dulu Saya lebih dulu dari Muhammad Ya sebenarnya kalau bicara tentang makan garam Ya seharusnya kami itu tunjukkan ayatnya Bahwa yang pertama kali di dunia ini makan garam Adalah Paulus Dan kamu sertakan ayatnya gitu loh Jangan usah sambil kejat-kejat Kalau ngomong sama saya itu ya om ya Biasa saja om Saya itu orangnya sopan Ya gitu loh Saya itu selalu mengutamakan adat Jika sedang ngobrol gitu om Jadi kalau om mengatakan bahwa Paulus itu adalah lebih dulu makan garam Maka tunjukkan ayatnya sama saya Atau ada bukti sainsnya gitu loh Bahwa Oh inilah Paulus orang yang pertama-tama makan garam gitu loh Silahkan om ditunjukkan saja om Kalau gue yang bertanya itu harus menjawab dengan singkat ya Gak bisa menjawab diem Pertanyaannya sangat jampang kok Yang lebih dulu makan garam itu siapa coba? Paulus atau Muhammad? Jawab aja Ya bagaimana Lebih dulu Kamu mengatakan bahwa Paulus lebih dulu makan garam Sementara ayatnya tidak ada Bukti sainsnya tidak ada Bahwa Paulus lah orang pertama di muka bumi ini Yang makan garam Kan tidak ada gitu loh Tidak usah kenjang-kenjang Tunjukkanlah Mana ayatnya Bahwa Paulus itu Orang atau manusia pertama yang makan garam gitu loh Mungkin dia bisa disebut Bapak garam dari Tarsus gitu Selagi kalian muter-muter-muter-muter menjawab Saya gak melayani Kayak begini Sebenarnya kamu itu salah Ketika kamu mengatakan orang lain berputar-putar Sementara gitu loh ya Kamu sendiri itu tidak menunjukkan apapun Sekarang kamu umpamanya mau membuktikan sains Bahwa penemu garam itu adalah Paulus Kok kamu itu pagi-pagi sudah ngomong-ngomong tentang penemu garam Apa hubungannya penemuan garam Dengan keimanan gitu loh Ya Siapa yang dulu makan garam Itu kan tidak sesuai Tetapi ketika orang itu beriman Harus berangkat dari apa yang diimaninya Ketika kamu mengimani Yesus Maka siapa Yesus gitu loh Ketika kamu mempercayai seorang Yesus Maka tanyalah kepada Yesus Gitu loh Ya kan Kamu tanya kepada Yesus Siapa sih kau ini Yesus Katanya kau ini Tuhan Apakah benar kamu itu Maha kuasa Yesus Yesus itu akan menjawab kamu Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Bro Gitu Itu kan sudah jelas di dalam Yohanes 5 ayat 30 Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa Bahkan Oh Yesus Katanya kamu kan itu Tuhan Ya Yesus malah menjawab dan menyangkali Aku ini adalah utusan Gitu Bapak yang mengutus aku Aku itu hanya diperintahkan untuk mengatakan Apa yang harus aku katakan Nak aku sampaikan Gitu loh Itu ada di dalam Yohanes 12 ayat 49 Bro Nah Itulah sebagai dasar keimanan Tanyalah Yesus Menurut Yesus Bukan menurut yang lain Kenapa kamu itu Suka sekali berperang dengan Bible kamu sendiri Makanya kata Pak Polzang Muhammad itu Nabi Cabul Cabulullah Saya itu tahu Kamu itu adalah umat yang kecewa Ya Kecewa Terombang Ambing Ingin percaya Yesus Tuhan Tetapi Yesus tidak dikatakan Tuhan Di dalam Bible kamu Gitu ya Ingin Menjadikannya Nabi Kamu itu malu Karena sudah Terlalu banyaknya orang-orang Kristen berperang Dan Sampai saat ini sudah 2000 tahun Posisi Tuhannya itu tidak pernah duduk Gitu loh Nah Terus kamu mengatakan bahwa Muhammad itu Cabul Tetapi kok di dunia ini Belum pernah ada satu cores tantangan Siapapun di dunia Yang sejaman dengan Muhammad waktu itu Mengatakan bahwa Muhammad itu Cabul loh Saya tahu Ini semua itu adalah hasil dari Bentuk kekecewaan kamu Gitu ya Kekecewaan umat-umat Kristen yang Pencarian Tuhannya itu selama 2000 tahun Tidak pernah ketemu Tidak pernah duduk Siapa Tuhan mereka Ya Apakah Tuhannya itu Yesus Apakah Tuhannya itu Bapak Yang di dalam perjanjian baru Tidak pernah ada namanya ya Karena namanya di dalam perjanjian baru itu Hanya Bapak saja Dan jika merujuk Kepada nama Bapak itu sendiri Jelas Itu adalah Paulus Karena Paulus memberikan pernyataan Pada kalian Bahwa akulah Bapamu Di dalam Kristus Iya kan Jadi sebenarnya Nama Bapak Di dalam perjanjian baru itu Akan merujuk kepada Paulus Nah Paulus ini adalah Orang yang mempunyai penyakit Yaitu Dia itu dikasih sebuah duri Duri apa Duri iblis Iya Duri daripada utusannya Iblis Jadi jelas Sudah Ketika dia mengatakan Yesus terhina Penuh dengan kehinaan Mati terkutuk Bahwa sudah jelas Itu adalah Iblis yang mengatakan itu Ya bro ya Jadi kalau ngomong itu Ya seharusnya ada Bukti patahnya Gitu loh Kalau semua orang muslim itu Hebat-hebat Mereka itu tidak akan Asal manggap Dan tidak akan asal Menuduh gitu loh Apalagi mengatakan Hal-hal yang Tidak semestinya ya Terhadap Yesus Karena memang Isa alai salam itu adalah Orang yang mulia Putusannya Allah Gitu loh Dia itu memang harus Mengatakan apa yang Diperintahkan oleh Tuhan Gitu loh Kepada kalian Makanya dia itu Memberikan pernyataan Kepada kalian Bahwa Tuhan itu Tidak ada yang Bisa dilihat Kecuali dia itu Memang memberikan pernyataan Bahwa Tuhan itu ada Sehingga dia Mengatakan kalau dia adalah Utusan Dan dia menyatakan Tentang adanya Allah Gitu loh bro Tentang Apa ajaran yang Diajarkan oleh Tuhan Kepada dia Sebagai seorang utusan Penyampai wahyu Penyampai firman Itu sudah ada Di dalam Yohanes 7 ayat 16 Bro Makanya kamu itu Harus belajar dulu Dalam Bible kamu sendiri Ya Tidak usah kejang-kejang Kalau dengan saya itu Gampang bro ya Pagi-pagi Kalau tidak ngelantur Tolong deh Tolong deh Panggil Allah Subhanahu wa ta'ala Kalian Menjawab pertanyaan saya Yang lebih dulu Makan garam Muhammad Papaulus Coba panggil Allah Kalian Kalian itu Muter Muter Gak bisa menjawab Coba diminta Bantuan sama Allah Kalian itu Si goblok Ketika kamu Mengatakan bahwa Allah itu goblok Kamu itu sebenarnya Sedang menghina Tuhan kamu sendiri Menghina Tuhannya Yesus Karena sudah jelas Di dalam Bible itu Eli 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 Elilah Sabahtani Allahku Allahku Mengapa kau meninggalkan Aku itu Yesus sendiri Yang mengatakan Lalu kamu memberikan Penghinaan terhadap Apa yang dikatakan oleh Yesus Itu kan Orang bodoh Gitu Kamu itu siapa Papa itu Aduh Kamu itu pengikutnya siapa Kamu pengikut iblis ya Karena memang iblis kan Yang berjasa Ketika Yesus disalibkan Itu kan Jasa-jasanya iblis Kalian sendiri itu Dihapus dosa Itu karena jasa iblis Iblis lah Makhluk yang paling berjasa Sebenarnya memang Kalian itu menyembah iblis Kok aneh orang Kristen satu ini Ya Ditampar sendiri Sama Bible Aneh saya itu Kadang-kadang ya aneh Gitu loh ya Ketika orang Kristen itu Sedang mengamalkan kebodohan Apa yang tertulis Dalam penghutbah Bahasa Pulaiat 6 Bahwa orang bodoh itu Didudukan di tempat yang tinggi Nah inilah Buktinya Bodoh Diutamakan Aduh Parah sekali Parah Parah Kristen ya Kristen Bah lelente Gini ya bro Kamu itu sebenarnya Anda cocok Dikatakan ulam Alim Mu'alim Atau orang yang Pintar Gitu ya Bahkan saya tuh Mungkin Anda tahu Kamu itu artinya Alim Alima Nggak tahu kami itu Nyuplik-nyuplik Ulama muda Apa ini ulama muda Oh seperti begini Ulama Ulama Kau bahlil Ulama Ente bahlil Makhluk beginian Ya Allah Nenem Nenem